E-paper Radar Tasik Malaya kini terbit 2 kali dalam sehari Untuk informasi berlangganan kunjungi radartasik.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Radar ID, Pemirsa Radar ID dimanapun berada Bertemu lagi bersama saya Tina dan tamu kali ini saya Kedatangan tamu cukup lumayan banyak Mereka mau berbagi bersama kita di channelnya Radar ID Hari ini kita ada tamu istimewa dari DPND Kota Tasik Malaya Yang juga sekarang sudah mulai merambah dunia usaha Siapakah dia Pemirsa? Dia adalah Pak Haji Wahid Tepuk tangan dulu Tepuk Haji Wahid Apa kabar kan? Alhamdulillah baik Tepina Alhamdulillah ini ciri khasnya Pemirsa Ciri khas Pak Haji Wahid pasti selalu ada hijau-hijaunya Ini batiknya batik hijau juga Ciri khas memang Gimana nih Kang? Ciri khas ini karena memang basic saya di hijau gitu Oke basic saya di hijau jadi tidak lupa begitu ya Jangan sampai melupakan Rumah kita Baik Pemirsa ini Pak Haji Wahid ini adalah Di komisi 3 masih dari komisi 3 Di komisi 3 sebagai sekretaris ya Sekretaris komisi 3 Tidak salah Pemirsa Dua periode Ini periode kedua Pak Haji Wahid ini ada di komisi 3 DPRD Kota Tasik Malaya Masih sama memidangi mitra kerja bidang pembangunan begitu ya Kang Tapi kita tidak akan ngobrol tentang pembangunannya Kita akan lebih mengupas sisi lain dari Kang Haji Wahid Kang Haji Wahid ini punya banyak sekali slogan yang bahkan sekarang dipakai juga nih Untuk salah satu KP Kopinya namanya adalah Sajiwa Sajiwa Sahabat Haji Wahid Ini promosi dikit nih Pemirsa Nanti biar saya diendros Ini gimana nih perjalanan di komisi 3 Perjalanan Kang Haji Kita kenal dulu Kang Haji adalah Apa namanya Tokoh muda gitu Pergerakan anak-anak muda Kota Tasik Malaya Yang akhirnya tahun 2000 Periode yang lalu Periode 2014 2019 Masuk ke DPRD Kota Tasik Malaya Terpilih dari Dapil 3 Ciberem Taman Sari Purbarato Ini perjalanannya seperti apa Apakah ada perbedaan-perbedaan yang dirasakan setelah duduk Sebagai wakil rakyat Kang Ya Assalamualaikum Wr. Wb Tatina yang saya hormati Terima kasih atas undangannya Berbicara Barusan berkaitan dengan bagaimana sih sisi lain ketika Saya dua periode di DPRD tentunya Memang Dunia pergerakan yang dari dulu bagian dari nafas saya Kebetulan juga bagian dari keluarga besar NU Dimana terasa sekarang bahwasannya aktif di organisasi itu bagian dari modal penting Oke Dan Alhamdulillah berkat berkhidmat di organisasi tentunya Keberkahan itu akhirnya ketika memang ada kegiatan politik yang namanya pemilu yaitu legislatif Walaupun saya sebetulnya 2009 pernah nyalon pertama tapi belum nasib mungkin Belum nasib mungkin Kemudian juga akhirnya 2014 saya ikut Pilih ya Alhamdulillah saya berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa Di DAPIU 3 Kejabatan Ciberun Tamasa dan Purbaratu Dan yang periode pertama Dan Alhamdulillah kemarin 2019 saya masih diberi kepercayaan oleh masyarakat Terpilih kembali masih di DAPIU 3 Oke masih DAPIU yang sama berarti Kang ya Dan memang berkaitan tadi sama-sama sih sebetulnya dimanapun itu yang namanya organisasi pasti tujuannya adalah bagaimana supaya bisa membantu masyarakat Kalau hal-hal mungkin tujuan di politik ya itu adalah bagaimana merupakan kekuasaan Oke Tapi ketika berbicara di legislatif bagian dari perwakilan masyarakat ya tentunya juga harus bagaimana kita bisa membantu masyarakat berbagai hal Ya Alhamdulillah ketika kami dari saya sendiri diberi amana oleh praksi Kemudian praksi atas dasar dari partai bahwa harus di komisi 3 Karena bukan pilihan pribadi tapi juga itu pilihan dari pangkai Walaupun memang basic saya sebetulnya di pendidikan Saya dulu kuliah di PAI Pendidikan Agama Islam Tapi mungkin karena dulu juga pernah sebelumnya ya ada sedikit lah berkaitan dengan bagaimana proses di Kayak semacam itu saya punya perusahaan punya CP dulu Jadi ada sedikit pengalaman dalam hal bagaimana sebetulnya Di komisi 3 itu banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan Termasuk memang ya Alhamdulillah berkaitan dengan DAPI 3 waktu setaman sehari Memang urusan pembangunan itu kan masih kurang Tertinggal gitu ya Alhamdulillah sekarang sudah mulai membalik Berkat Haji Wahid sudah ada di komisi 3 gitu Sudah ada sedikit lah Tapi ketika dulu mungkin juga Tetina tahu karena memang radar waktu itu juga laik beberapa hari Berkaitan dengan pergerakan saya di tahun 2012 Bagaimana memperjuangkan asresi masyarakat karena memang saya belum dipilih kecayaan menjadi DPHB Ketika misalkan salah satunya masalah jalan Betul Bagaimana memperjuangkan jalan apalagi di taman sehari waktu itu dilalui oleh truk sampah Ya sangat wajar ketika misalnya pemerintah memberikan perhatian khusus ke taman sehari Alhamdulillah sekarang berkaitan dengan pembangunan jalan hotmik itu sudah masuk ke perkampungan Ke ujung wilayah kota gitu kan ya Alhamdulillah Masih ada sih ada jalan-jalan kecil ataupun ya gang-gang yang belum Belum Tapi sudah banyak juga gang yang dihotmikan gitu Tapi sudah terang benderang ya di sana Taman Sari Tidak gelap Yang terang yang terang Yang juga yang gelap Yang gelap ini yang masih harus diperjuangkan berarti kan Nah itu insya Allah mudah-mudahan kedepan Karena memang apalagi sekarang Taman Sari Ya Alhamdulillah saya juga ikut terlibat di proses bagaimana pengadaan lahan dalam Pertian maaf ya saya calo ya Oke bukan calo katanya Pak Risa Membantu pemerintah bagaimana waktu itu membuat penguat Karena sudah gagal hingga ketahuan darah Ya Alhamdulillah saya juga ikut terlibat Ya sukses sekarang fungsi sudah ada di Mugarsari Di Taman Sari Betul sekali ini berarti kan adanya Apa namanya Akang mewakili masyarakat di sana itu tidak sia-sia Tapi ada hasil-hasil yang sudah dirasakan juga oleh masyarakat begitu ya Kang Nah ini susah gak sih Kang ngurus masyarakat? Ya gimana ya yang pastilah semua juga merasakan ada kendalaan Tapi ya bagaimana lagi tentu kami Karena bukan saya sendiri juga di DVRD itu ada 12 orang di W3 Ya tentunya bagaimana kita berbagi Alhamdulillah misalkan Bagaimana wilayah-wilayah basis masing-masing Kita bagi tugas lah bagi-bagi peran Tidak mungkin misalkan semua wilayah aspirasinya dari masyarakat harus semuanya Yang terakomodir itu tidak mungkin Tapi Alhamdulillah karena dulu misalkan waktu pilih Memang kadang-kadang ada sedikit misalkan Kisahkan kisahkan dengan teman-teman dan para agota yang lain Tapi ketika sekarang sudah di kantor ya Sering komunikasi ya akhirnya ya kami berbagi Wilayah-wilayah mana ya silahkan yang paling penting Semua bisa terakomodir berkaitan dengan semua aspirasi dari masyarakat Jadi jangan sampai ada aspirasi masyarakat yang justru tidak terakomodir gitu ya Karena bertumpu di satu wilayah begitu Tapi ya juga mohon maaf mungkin kepada masyarakat Mohon maaf ketika kami misalkan saya sendiri dan yang lainnya Tidak mungkin harus semua terakomodir Karena apa ya keterbatasan juga penganggaran ataupun penganggaran yang ada di pemerintah kota Periode 1 sudah berjalan dengan baik Akang 5 tahun bertugas mewakili masyarakat Sudah dilewati Sekarang memasuki periode kedua Berarti sudah ada pengalaman Apa yang menjadi pijakan-pijakan Agar periode kedua ini juga masih bisa tetap Apa namanya Tetap baik Bahkan mungkin lebih meningkat lagi Ya tadi mungkin kembali ke Hasil pilih 2019 Alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan Berarti selama periode kemarin Ya minimal dipercaya lah kan tidak Minimal dipercaya ke masyarakat gitu ya Karena memang banyak juga kan teman-teman kita yang periode kemarin ikut lagi Tapi mungkin belum ada nasib Tapi Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk periode kedua Tentu memang bagaimana kemarin di periode pertama bagian dari pembelajaran Banyak sekali kekurangan-kekurangan Bagaimana misalkan Pola komunikasi antara masyarakat dengan kami Ya kita perbaiki Mungkin kadang-kadang juga Mereka kan tidak tahu bahwa Saya juga mungkin ada keperluan Kalau tersibuk Ya tapi kan bagaimana supaya Mereka melakukan tertidak kecewa ya akhirnya Ya di sini mungkin Memeniju waktu Memeniju waktu Supaya bagaimana juga masyarakat bisa terayomi Di sisi lain juga kepentingan pribadi Berkaitan dengan keluarga Di tempat lagi juga kepentingan di organisasi Oke Berbagilah bagaimana supaya memeniju waktu ini Supaya semua terakomodir Walaupun dalam tanda kutub yang normal mungkin tidak maksimal Oke Nah untuk periode sekarang tentunya Ya memang ada hambatan Maksudnya dapat gini Baru saja meninjak ke periode kedua sekarang Beberapa usulan dari masyarakat tercancel Oke Di tahun ini benar ya kan Ini tahun kita periode 2 tahun ke 3 Tahun ke 2 Baru pertama Oh tahun pertama ya Oh iya 2019 betul Kan banyak kegiatan usulan dari tahun 2019 Betul Belum bisa diakomodir berarti ya Yang disayangkannya itu kan Kemarin sebelum covid itu kan Banyak kegiatan Terutama fisik Oke Itu kan sudah dikontrol Sudah diukum Oleh konsultan Oleh dinas Nah tidak lama dari pengukuran Aduh tergeser anggaran-anggara covid Karena ada refocusing anggaran itu Nah ini kan apa namanya Kita tahu bahwa ini harus dijelaskan Mungkin sebagian masyarakat ada yang paham Ini yang kita yang tidak Mungkin ada juga yang tidak paham Bagaimana akan meyakini mereka yang Mungkin kurang memahami gitu Ya kebetulan Kondisi saat ini Kebetulan Saya dibanggar juga Jadi tahu persis Perjalanan ketika refocusing anggaran Oke Jadi ketika Menyampaikan Alasan Kenapa Misalkan ini tidak jadi Ya Alhamdulillah Mereka memahami Oke Jadi Bukan tidak jadi Tapi tertunda Tertunda Mudah-mudahan Di tahun berikutnya Kemarin sekiranya sudah komunikasi dengan Bebalik bangda Ditolong dimasukkan Karena Nanti kami yang Disangka bahwa Oh ini Bepada tidak benar Udah menjanjikan bahkan Udah diukur kok Ternyata tidak jadi Oke Jadi mudah-mudahan pihak Belit banget juga Bisa Dimasukkan ke anggaran di 2020 Yang kemarin itu Supaya masyarakat tidak merasa kecewa Oke Ada sih sebagian yang merasa kecewa Tapi ketika dijelaskan Dalam posisi Beberapa kegiatan yang tercancel Ya mereka Alhamdulillah bisa memahami Walaupun secara keseluruhan Mungkin Ya itu Karena Ada beberapa kegiatan Yang disampaikan Sewaktu misalkan Sewaktu reses Dengan banyak orang Kemudian sewaktu pengajian Dengan banyak orang Bahwa akan dibangkat ini Sementara kami kemarin Belum sampai ke Keumum Disampaikan baru Ke perwakilan Ke tukang masyarakat Sampai bahwa Kegiatan yang ini Tidak jadi sekarang Karena Kena repokusi Dan ini Memang secara global Tidaknya Untungnya Betul Untungnya global Bukan saya sendiri Tapi kan secara keseluruhan Secara keseluruhan Bahkan mungkin beberapa kegiatan juga Di dinas Banyak yang kena repokusi Oke Ini memasuki periode kedua Sudah pernah reses? Sudah Kemarin waktu Waktu Covid Oh Waktu Covid ada reses Nah Kita tahu Reses adalah salah satu Media Media Dalam Apa namanya Kita mengetahui Apa saja aspirasi Dari masyarakat Tapi apakah selain Melalui reses Akang juga punya Waktu-waktu khusus Untuk membuka pintu Membuka aspirasi masyarakat? Ya Ya Reses itu kan Menampung aspirasi secara resmi lah Secara resmi secara formal Oke Tapi yang baik Bagaimana komunikasi itu kan Yang non formal Bagaimana kita datang Menyambangi mereka silaturahmi Ya sambil mengopi Merokok Itu ya sebenarnya yang efektif Ya Alhamdulillah Mungkin Tapi kadang-kadang juga Dari Ada yang non formal seperti itu Ataupun mungkin di waktu-waktu selang Kebetulan ya Saya juga aktif Sebagai ketua karang teruna Kecamatan Taman Sari Saya juga sebagai Wakil ketua di ansor Saya juga Sekretaris di MWCNU Kemudian di PCNU Jadi Pola komunikasinya Ada dengan Dengan lembaga Atau dengan sesala masyarakat langsung Jadi Bukan hanya Di kegiatan resmi Seperti hanya reses Tapi Komunikasinya Ada yang melalui kegiatan Kegiatan organisasi Ada juga yang Sekedar misalkan Kong-kong-kong-kong Saya datang ke mereka Silaturahmi Oke Nah ini Ada menarik juga Ini ingin saya tanyakan Dari beberapa waktu Tapi kita belum punya kesempatan Kita ketahui Di DPRD itu Banyak orang-orang senior juga Kemarinnya 50% masih Orang-orang lama Yang duduk Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasik Malaya Dan akan mungkin Sekarang periode kedua Dan termasuk Tokoh muda juga Ini ada Kalau Apa namanya Berbaur dengan Senior-senior lah Kalau istilahnya Senior-senior DPRD ini Gimana nih Kang Pernahkah ada Ada perbedaan-perbedaan pendapat Kemudian Perbedaan pandangan Dan sebagainya Bagaimana cara mengatasinya Supaya Karena kan Kalau sudah Duduk di DPRD Semua keputusannya adalah Kolektif Kolegial Tidak bisa satu persatu Itu begitu Ya Mayoritas Yang duduk di DPRD Yang senior itu memang Sudah kenal sih sebetulnya Dari awal Karena mungkin Tadi ada yang senior juga di organisasi Atau ada juga sering komunikasi Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan partai politik Karena saya juga dulu Ya bagian dari pengurus partai politik kan Jadi sering ketemu sih tentunya Sering Sering ngobrol Cuman mungkin tidak terlalu dekat Dan ya akhirnya Ketika saya masuk ke DPRD Lebih dekat Jadi Sebetulnya tidak ada terlalu gap Atau terlalu masalahnya besar Tidak Jadi ketika ada hal-hal beda pendapat Yang wajar mungkin ya Yang namanya juga orang Beda kepala Beda pendapat Yang masalah itu kan beda pendapatan Kan gitu Jadi kalau beda pendapat Kan jadi masalah Yang beda itu kan Kalau beda pendapatan Itu yang sering jadi masalah kan Jadi beda pendapatan yang jadi sering masalah Itu yang sering masalah itu kan beda pendapatan Bukan beda pendapat ya Beda pendapat Kalau beda pendapat kan biasa Oke Tapi insya Allah sih tidak Sampai hari ini Belum sampai ke bagaimana misalkan di DPRD terjadi Apa Semacam Bukan konflik mungkin Perbedaan pendapat yang mengakibatkan hal lain Tidak Alhamdulillah DPRD selalu kondusif lah Walaupun Ada sedikit-sedikit Jadi misalkan kemarin Yang pro ini pro ini Misalkan Masalah dulu Misalkan masalah lingkar utara Tapi kan Sudah lama Selesai lagi Oke Profesionalitas tetap ada Karena memang Kalau sudah masuk ke lembaga DPRD Kita adalah perwakilan masyarakat Betul Tidak boleh memilih mana masyarakat saya Dan mana masyarakat anda begitu ya Tapi adalah masyarakat kita semua Wah begitu Oke Kang Tentu punya visi-visi Tentu punya harapan Tentu punya keinginan Saya yakin dua periode di DPRD ini ingin ada keinginan seperti apa Kota Tasikmalaya ke depan Ya Secara pribadi memang Saya berangkat Karena berangkat dari Dari kampung ya Dari Pedesaan Dari Taman Sari Berharap ketika Kemarin ikut dikancapar politikan aktif dan organisasi bagaimana saya bisa bermanfaat untuk daerah dan wilayah Bagaimana misalkan bisa membangun melalui kebijakan Karena terasa sekali ketika dipergerakan bagaimana berkoar-koar misalkan berkaitan dengan ya aksi misalkan Tapi beda dalam posisi ada beberapa hal yang mungkin diapresiasi gitu kan Tapi ketika sekarang posisi ada di DPRD Tentu tidak usah capek-capek harus berteriak dalam artian membawa masak Kebetulan juga kan kita juga ada pokok-pokok perkiran Jadi membangun wilayah, membangun daerah cukup sebetulnya Apalagi misalkan bisa menyampaikan kegiatan yang besar bisa menyampaikan langsung misalkan ke TAPD Kemudian bagaimana harapan ke depan ya mudah-mudahan pemerintah kota Tasikmalaya ke depan Seberkaitan dengan pelayanan masyarakat Bagaimana melayat bisa dilayani secara baik Akses-akses ke pelayanan di perkantoran untuk bagaimana masyarakat ini Supaya dipermudah Kemudian Berkaitan dengan status hukum atau pendapatan Kenyamanan masyarakat Ini harus juga sama harus diperbaiki Kemudian Kalau misalkan berkaitan dengan bagaimana supaya masyarakat kota Tasikmalaya ini maju Apalagi misalkan kota Tasikmalaya berkaitan dengan perdagangan Tentunya kemudahan investasi dari luar supaya masuk ke kita Ini harus dipermudah juga Oke Jadi bagaimanapun daerah yang maju itu ya harus siap berkembang Dalam artian bagaimana investasi dari luar harus nyaman ada di kota Tasikmalaya Karena memang saya dengar-dengar juga Mereka itu mungkin ada sebagian yang para investor itu yang merasa kurang nyaman ada di Tasikmalaya Banyak sekali gangguan Banyak sekali halangan-halangan Jadi mereka tidak Kalau misalkan para investor ini tidak nyaman di Tasikmalaya Ya berat juga nanti ngebangun Kita tidak bisa ngebangun sendiri Oke betul Jadi memang kenyamanan ini adalah faktor penting juga begitu ya Bagaimana pemerintah kota ke depan Supaya bisa memberikan kenyamanan lebih khusus kepada masyarakat-kota sendiri Nyaman berbagai hal Nyaman berusaha Nyaman Beribadah Beribadah Semua nyaman Terus juga mungkin kenyamanan buat orang luar berinvestasi di daerah kota Tasikmalaya Ya tentunya itu juga sama harus di Harus diperbaiki Itu tugasnya pemerintah Dan tadi berkata dengan pelayanan Dan buat masyarakat Itu juga harus ditingkatkan masyarakat Benar-benar Karena tugas pemerintah itu kan mengajari masyarakat Oke Nih Kang Tadi kan Kalau tadi di pergerakan kita Bergeraknya berbeda Sekarang di DPRD pergerakannya bisa melalui berbagai media Berbagai cara Bahkan sekarang sudah punya pokir nih Ngomong-ngomong pokir Berapa banyak pokir yang diajukan tahun 2020 nih Ya banyak sih sebetulnya Karena kita kan tidak terbatas Kita tidak terbatas mengajukan berbagai kegiatan dari masyarakat Hasilnya dari reses yang resmi kan Reses Ataupun mungkin hasilnya dari kita suatu rahmi biasa Itu banyak Jadi semua usuhan-usuhan masyarakat Masukkan di pokok-pokok pokiran Ya urusan nanti sama dinas di Yang mentalisasi Ya kita sudah berusaha memasukkan Sudah berjuang menyampaikan Ya mungkin tadi keterbatasan anggaran Ya mungkin Ya ada yang sekaliparitas Bisa yang Oh ini arjen sekali harus sekarang Oh ini mungkin nanti dulu Ya nanti mungkin kami yang menyampaikan kembali Misalkan ke masyarakat Ya woyah nak yang kemarin cuma ini Paling banyak kan berapa poin 20 kan Oh lebih Lebih Saya sampai hampir 50 juga ada 50 50 50 kegiatan Yang diajukan Yang diajukan Tapi bukan berarti di asesi semua Bukan berarti di asesi semua ya Oke Itu tadi udah dijelaskan Kalau tidak teraksesi Berarti kan kita ada skala prioritas-prioritasi seperti apa Dan ini juga yang harus Pentingnya kita bagaimana memberikan penjelasan ke pasyarakat ya Begitu ya Betul-betul Ya tadi Karena Sebetulnya masyarakat itu sih Yang paling penting kita ada komunikasi Bisa menyampaikan alasan-alasan yang tepat Mereka waktunya tidak jadi masalah Mereka juga Punya keinginan Menyampaikan yang rasional juga Tapi ketika misalkan tadi berkaitan Mohon maaf untuk kegiatan ini mungkin Ya ketika jalannya masih bagus Misalkan baru sedikit misalkan Jeleknya kan ini ada yang lebih parah Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Yang paling penting kita bisa menyampaikan Bisa menjelaskan Itu selesai Oke baik Ngomong-ngomong Saya bilang saya juga menyampaikan ke pemirsa Ada satu usaha baru Apakah itu juga sebagai media Untuk meng-hire Masyarakatnya Kang Wahir nih Atau hanya memang Ya kalau saya sampaikan sih Ini rahasia sebenarnya Rahasia perusahaan Rahasia perusahaan ya Tapi memang itulah Bagaimanapun sekarang ini masyarakat Tapi khusus teman-teman muda Ini kan sukanya Suka ngongkrong Suka ngopi Jadi saya tertarik kesana Tapi di kami ini mungkin Insya Allah ke depan Satu bulan sekali mungkin ada kegiatan-kegiatan Bagaimana sifatnya diskusi Oke Jadi di ngopi Sampai diskusi Bagaimana Ya tadi misalkan Memperkuat juga Memperkuat berkaitan dengan kapasitas Saya sendiri Kemudian juga Supaya lebih Dekat dengan masyarakat Ya makanya kan Tepatnya pun tidak di kota Tapi di Dapil Di Dapil Itu bagian dari penguatan sebetulnya Tidak semata-mata Bisnis di sebetulnya Lebih lebih kepada Bagaimana kita Penguatan saya sendiri Di Dapil Memilikan masyarakat Bagi juga Masyarakat supaya lebih Lebih dekat juga dengan saya Oke baik Ini Pemisar Radar Aidi Itu tadi Kang Wahid Sudah begitu Banyak bercerita Kita 30 menit Itu tidak terasa ya Kang ya Sudah berapa menit lagi Kita bisa bersama Kang Wahid Satu pertanyaan terakhir saya Buat Kang Wahid Ini statement closingnya Untuk masyarakat Terutama Karena memang Sebagai anggota DPRD Kita mewakili masyarakat Apa harapan terbesar Kang Wahid Untuk masyarakat kota Tasikmalaya Ya pertama tentunya Sabar Bagaimanapun Kondisi sekarang ini Masih lagi Pandemi Saya Sangat merasakan sekali Semua kota Dewan Juga merasakan Pandemi ini Pandemi covid ini Bukan hanya Apa Punya hanya satu dua orang Yang merasakan Tapi seluruh Semua elemen Merasakan bagaimana Pandemi ini Pandemi covid ini Bisa Kami rasakan Musibah ini Tentunya Pertama sabar Yang kedua Juga Kita masih terus berikhtiar Bagaimana menjaga kesehatan Dan tentunya Memaksimalkan Usaha ikhtiar Masing-masing Berkaitan dengan Bagaimana Untuk menjaga Kondusibilitas Di kota Tasikmalaya Jangan sampai Kota Tasikmalaya Menjadikan Kota yang tidak tenang Tentunya Ini yang Bisa Ataupun Sangat merugikan Kita semua Mudah-mudahan Masyarakat Kota Tasikmalaya Masih bisa kondusif Satu sama lain Saling menghargai Apapun ada Perbedaan pendapat Perbedaan hal-hal yang lain Ini bisa Diselesaikan Jangan sampai Masyarakat Kota Tasikmalaya Bisa dipecah belah Apalagi misalkan Sekarang Banyak isu-isu yang lain Ada yang Ya Karena memang Isunya direncanakan Atau Mudah-mudahan Di kota Tasikmalaya Tetap kondusif Mudah-mudahan Tidak ada Persalahan Karena memang Masalah Semuanya juga Bisa diselesaikan Semua sehat Amin Dan Pandemi COVID ini Supaya Cepat menghilang Kita normal Kembali Bisa Aktivitas kembali Semuanya Mudah-mudahan Terakhir Keberkahan Diterima Dan Apa Oleh kita semua Oke Terima kasih Terakhir Ditunggu Kita nanti Kita ngopinya di sajiwa Oke Baik Baik Bagaimana Nanti kita akan Mengunjungi sajiwanya Kang Wahid Di daerah Ciberum sana Ada pantai di kota Akan ada pantai di kota Itu tadi perbincangan kita di Radar ID Bersama Kang Wahid Dari Komisi 3 DPR di kota Tasikmalaya Sangat luar biasa sekali Bagaimana perjalanan beliau Bagaimana Dari zaman pergerakan Sampai sekarang Akhirnya Dua periode Bisa duduk di DPR di kota Tasikmalaya Dan mudah-mudahan Ini Kedepannya Terus sukses selalu Kang Tetap semangat Dan bisa menginspirasi Kaula muda kita Generasi muda kita Karena Ini akan berputar Segala sesuatu akan berputar Betul Memang Ini menjadi Mudah-mudahan Terinspirasi oleh teman-teman pergerakan Saya dulu aktif di IPNU Di PMII Di Amsor Sampai sampai sekarang Ya itu Alhamdulillah Bisa menjadi modal semuanya Jadi Mayoritas memang Mayoritas Sekarang DPRD itu Juga Mereka juga aktif organisasi Itu Ada modal besar sebenarnya Untuk duduk juga Di DPRD Di DPRD Yang lain-lainnya Hanya karena memang Diversasikan pengalamannya Cukup luar biasa Terima kasih Kang Wahid Kita bertemu lagi Di Season lain Di waktu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buang biasa Buang biasa